Atasi masalah pengangguran di kalangan masyarakat muda, pemerintah Kabupaten Gayulues melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gayulues adakan pelatihan otomotif dan bordir kerawang yang berlokasi di balai pelatihan kerja Belangkejeren. Para peserta pelatihan terlihat sudah menghadiri lokasi mulai pukul 9 pagi. Kebanyakan dari warga yang hadir merupakan usia produktif yang belum memiliki pekerjaan. Peserta yang ikut juga berasal dari berbagai latar belakang dan pendidikan yang bervariasi, mulai dari tamatan SMP, SMA, hingga mahasiswa. Wakil Bupati Haji Said Sani mengaku hal ini diperburuk dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk di Kabupaten yang tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di Kabupaten. Pelatihan yang akan berlangsung selama 24 hari tersebut akan diikuti sebanyak 80 peserta. Dalam pelaksanaannya, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gayulues atau Disnaker Trans Anwar SPD MAP mengundang para pakar-pakar yang kompeten di bidang yang dibuka. Hal ini dilakukan agar para peserta mendapatkan tenaga pengajar yang terbaik dalam pelatihan nantinya. Pemilihan sektor otomotif dan bordir kerawang dipilih setelah dilakukannya penelahan mendalam yang dilakukan oleh Dinas Naker Trans Gayulues dengan pihak pemerintah Kabupaten. Usaha otomotif dinilai memiliki nilai pasar yang menjamin. Dengan maraknya penggunaan roda dua di Kabupaten, usaha ini dianggap menjanjikan. Terlebih, untuk nilai jual kerawang, hal ini bukan lagi menjadi rahasia jika keeksotisan kerawang mempunyai nilai jual yang tinggi. Selain melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah-tengah masyarakat, industri bordir kerawang juga menjadi sektor menjanjikan untuk menghasilkan pundi rupiah. Dengan kegiatan ini, nanti anak-anak kita ini, itu utama yang mengikuti ini adalah mereka betul-betul tidak punya pekerjaan. Dalam arti dia masih menganggur, tapi tidak sedang sekolah dan tidak sedang bekerja. Memang betul-betul pengangguran. Kita harapkan dengan adanya keterampilan ini, mudah-mudahan ke depan dia bisa mengidupi dirinya dengan keterampilan itu. Bisa bikin usaha sendiri, bisa menampung tenaga kerja yang lain, hingga lapangan kerja semakin terbuka. Tadi panitia menyampaikan di sini bukan untuk mencari sebuah kegiatan untuk mencari uang atau apa, tapi lebih diutamakan untuk meningkatkan prestasi atau skill. Harapan saya semoga dengan acara pelatihan ini, semua peserta di sini bisa meningkatkan prestasi atau skill-nya di tenaga kerja.